Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman fituber semuanya jumpa lagi di channel Bang NJ baik di video kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara meningkatkan level ya kita dari yang kemarin sebelumnya kita itu mengaktifkan atau punya program apa saja dan sekarang akan kita tambah ya kita lihat di aplikasi ya ini Alhamdulillah sudah verifid ya teman-teman saya dari mulai ini berkisah dulu ya sebelum mempraktekan untuk verifikasi KTP atau aktifasi KTP sebelumnya kita sudah memproses di MyFunction ya nah itu ada 6 harian lah masih pending dan saya ajukan melalui CSVDES ya Alhamdulillah hanya 24 jam jam 9 saya kirim pengajuan untuk melalui POM itu ya dan ternyata Alhamdulillah malam berikutnya langsung verifid seperti ini oke teman-teman nah kembali ya ini kan saya ini kan saya nih sesuai yang dipraktekan VV saya sudah terkumpul 405 kemudian view 10167 ya ini view nya kalau untuk mengaktifkan atau program basic B sudah cukup tapi yang saya sudah punya yang masih punya atau dipunya itu misi saya ini saya C nya cuma 1 B nya ada 1 2 3 dan A sudah habis ya masa waktunya nah kalau saya ibaratkan untuk basic A B C ke premium berikutnya itu ya premium A B C kalau saya ibaratkan ini ibarat kalau di jualan itu kalau basic A berarti kita punya product namanya A dengan unitnya di dalamnya itu ada 40 seperti itulah jadi kalau kita perharinya menjelaskan misi berarti terjual ibaratkan seperti itu terjual 1 dan kita dapat 30 views ya gitu ya kalau sudah 40 hari karena satu-satu tiap hari lakunya laku terjual kita dapat 1200 views berarti kalau di ibaratkan kita itu seperti itu ya teman-teman kemudian juga sama yang B juga sama di ibaratkan ini kita terang-teman berupa B namun sama-sama mempunyai 40 unit barang dan kalau terjual atau menyelesaikan emisi per hari beda nilai kalau ini kan 309 views dapatnya ya hasil penjualannya kalau yang basic A 30 views dan kalau basic C itu 1575 views dengan harga beli untuk bisa berjualan senilai itu juga beda-beda kalau untuk basic C harganya 50 untuk satu box yang isinya 40 nah kita kan dibatasi cuma bisa menjual satu per hari satu hari itu nilainya 1575 pada saat sudah 40 jadi 63.000 jadi kita punya selisih senilai 63 kurangnya 50 ya 13 ya nah itu adalah marginnya nah seperti itu teman-teman jadi harga harga viewsnya ini adalah harga beli nah untuk views per hari yang didapat itu adalah harga jual kita selisihnya punya margin nah ibaratkan seperti nah saya ini mau sekarang mau menambah lagi barang yang lumayan mahal tapi untungnya lumayan gede juga nah begitu ya saya mau membeli atau misi C yang ini kan 18 hari lagi nih yang sudah ada yang saya dan sekarang Alhamdulillah nah kalau untuk yang basic C kalau saya lihat di view kan tersedia nih 400 dan ini ada 10 jadi pas 50 ya kalau ditukar ke 50 ribu ke views ya ini kan 10 ribu sudah ada dan yang 400 ini bisa menjadi 40 nah kita lakukan sekarang untuk proses meningkatkan level barang dagangannya kita lelah seperti itu klik fungsi utama atau my function kemudian kontak dulu viewsnya pp-nya yang tadi yang 400 ya supaya menjadi views 40 ribu views dari pp-400 nanti ini kita tukarkan menjadi mengaktifkan menjadi basic cc nah sebelumnya saya akan perlihatkan dulu piece per hari kemarin saya dapat beberapa hari 2534 2534 itu dengan hanya aktif atau berjualan katakanlah di program saya cuma basic c basic basic c basic b nya ada tiga kita dapatkan eh ada tiga dan itu satu kalau masalah satu basic a nya karena ini sudah habis per jam kemarin per hari kemarin nah sekarang kita tambah lagi basic c nya tapi kita menukar dulu view paint nya menjadi views dulu oke kita ke convertius ini bisa dipolak balik ya teman-teman mau views yang dirubah ke pp kalau mau dijual kalau saya menjualnya nanti ajalah saya mau mengumpulkan dulu views nanti diurubah ke pp baru dijual sekarang sebaliknya pp mau dijadikan modal untuk belanja barang dagangan katakanlah seperti senilai 50 kita tukar dulu yang 400 view point nya menjadi 40 masukkan password kedua second password nah setelah dimasukkan second password nya kita klik transfer sekarang exchange sukses penukaran sukses kita cek ini dan kita drag supaya menjadi pindah ke views ya 50 sekian itu pp tinggal 5 dan sekarang kita ke edis program untuk berbelanja berbelanja misi basic c oke kita tukar di basic c nah yang ini kita klik bertukar nah ini kemudian klik pause kita kunci kedua setelah dimasukkan kata kunci kedua atau password kedua kita klik confirm penukaran sukses kita lihat di misi saya 50 views basic c yang 40 per 40 yang baru ini sudah ada tinggal kita mengaktifkannya kita klik mengaktifkannya confirm mission aktif nah sudah aktif ya ada 2 basic c nya 1 2 basic b nya 1 2 3 dan sekarang kita lihat ya kemarin kita kita drag dulu karena sudah ditukar ini sudah berkurang oke kemudian kita lihat view nah ini ada kronologisnya ya ini yang 2 5 3 4 7 hasil menyelesaikan misi kemudian yang 40 ini hasil penukaran tadi dari p ke p yang 50 ini hasil penukaran atau berbelanja basic c dan sekarang kita tuntaskan menontonnya karena sudah 9 per 10 9 per 10 kita tonton yang terakhir di hari ini nanti dapat berapa ya bisa dihitung sih tapi ingin cepat saja 1 oke selesai klik ini kemudian kita diseprogram nah 10 per 10 kita claim kita pasukan capca 4 G C K D D 4 G C K D confirm successful nah kita back dan kita drag langsung 4247 kita cek dapatnya berapa nah dari hasil barusan menyelesaikan misi itu 4079 ini adalah aset kita ya tadi kita mengaktifkan program ini aset ini nah misi saya aset tadi kan ibaratkan tadi warung belanja barang barang dagangan sekarang saya punya stok basic c ada 2 yang 1 tinggal 17 yang 1 tinggal 39 karena sudah laku barusan ya kemudian yang basic b nya yang seharga 10 piu itu ada 2 lagi yang pertama kali belanja ada yang tinggal 20 ada yang tinggal 35 nah begitu teman-teman ya nah bagaimana pengaturan supaya cepat kita piu itu dapat besar ya ini cuma disini harus hitung-hitungan ya ini yang basic b yang 2 hari lagi nanti akan bisa kebeli lagi ini kayaknya cuma 3 hari juga dapat kalau 10 ya 4 x 3 sudah 12 jadi ini 2 hari lagi sudah kebeli kalau yang untuk belanja dan menjual lagi untuk yang basic b begitu ya teman-teman bagaimana caranya kita untuk mempercepat dan menukarkan view point untuk bisa mempunyai program yang benar-benar cepat menguntungkan semakin besar modal maksudnya modal disini ini untuk bertukarnya gitu ya apakah kita itu punya basic A 8 8 kan 8 x 3 perharinya kalau 8 x 8 yang aktifnya berapa bandingkan dengan hanya punya 1 di basic C ya begitu teman-teman oke silahkan itu management terima kasih semoga berbaik dan bisa memotivasi teman-teman terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb